Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Agil Satria sebagai CAD Engineer dari PT Tensor Synergy Indonesia Sedikit informasi bagi kalian, PT Tensor Synergy Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang permodelan dan simulasi engineering atau Computer Aided Engineering Pada video ini, saya akan membagikan tutorial SOLIDWORKS SCAN CNC TURNING Langsung dimulai di aplikasi SOLIDWORKS Klik New, pilih Part, klik OK Ini dimulai dengan Front Plane di Sketch Pilih Center Line Ini saya buat Center Line Selanjutnya, pilih Line Dibuat dulu seperti ini Buat bertingkat Ini Smart Dimension Di sini diatur Dimensinya Untuk Diameternya Di sini saya buat 100mm 45mm Dan ini 65mm Dan di sini 50mm Di sini 50mm Dan di sini 50mm Ini 15mm Ini 15mm Dan ini 15mm Ini juga sama, 45, 45, ok, saya buat 55 mili gatar, disini 25 mili gatar, disini 20 milimeter, selanjutnya pilih sketch bilet, bilet 10 milimeter, setiap pertemuan garis ini. Selanjutnya ke features, pilih report. Oke. Baiklah, langsung saja ke solid voice scan-nya. Disini pilih define machine, pilih tool machine, tool single, tool metric. Oke. Select. Disini ada tool creep. Processor. Ting, set up, file spinner, cut, cover app st antenna, maxmd.stmp5, name, itu disamakan deskripsi. Oke, jika sudah, klik OK Lanjutnya ke Stock Manager Ini set parameter saya buat 10 Belakang ini 30 mm 40 mm Klik OK Yang ke Setup Oke Extra Machineable features Generate operation plan Generate toolpath Ini simulate toolpath Ini untuk mengatur kecepatannya Lalu cepat Lalu lagi, sekali lagi Oke Oke Untuk mesin CNC Kalian bisa melihat video tutorial Linknya saya sediakan di deskripsi video ini Silahkan di klik Dan saya rasa cukup untuk tutorial ini Terima kasih bagi kalian yang telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih